Sehari output kami itu kurang lebih sekitar 50 piece screen Sehingga itu masih kurang ya untuk mencukupi kebutuhan Sabloner Nusantara Assalamualaikum Halo teman-teman, selamat siang Apa kabar semuanya? Insya Allah baik semua ya Nah, kali ini kita ingin membuat apa ya Cuplikan ya video tentang proses pembuatan screen aluminium kita Nah, terutama di proses pengelemannya Jadi kita akan memperlihatkan trik-triknya Kenapa kok screen aluminium kita itu kuat Terus kita kasih garansi lama ya Dan terus juga garansinya sampai last time Nah, kita akan kasih lihat ke teman-teman semuanya Ini kita buka-bukaan ya Nah, bagaimana proses-prosesnya? Jadi teman-teman bisa menilainya sendiri Terutama untuk para kompetitor ya Kompetitor bisa langsung melihat proses kita sekarang ya Jangan lupa subscribe ya, ikuti terus channel kita Insya Allah kita akan mengulik, mengupas, untas tentang alat-alat dan mesin Lalu, segala perangkapan, segala takson, atau semanual Nah, oke teman-teman Nah, ini untuk hasil jadinya ya Hasil jadinya seperti ini ya Ini hasil jadinya Tempat kami seperti ini teman-teman Kita akan melihat nanti bagaimana sih prosesnya Lalu, step-stepnya seperti apa sih Sehingga teman-teman yang di rumah nanti bisa mempraktekannya sendiri Seperti itu Nah, oke Itu saja teman-teman Yuk, kita lihat prosesnya langsung Oke teman-teman Nah, untuk step yang pertama Yang harus teman-teman siapkan nanti adalah Pelangkan kosongnya Ya, pelangkan kosong Yang sudah bilas sebenarnya ya Sudah terbentuk di kota Ya, itu disiapkan Jangan lupa nanti dibersihkan ya Dibersihkan dari debu, dari kotoran Lalu, kalau ada nanti dibersihkan dengan kairan Kairan untuk menghapus minyak Dibersihkan dari debu, dari kotoran ya Lalu, dipastikan dari kering Ya, untuk kita mulai ke step-step Oke, teman-teman Untuk selanjutnya Yang kedua Adalah Kita kasih ya Pelangkan tadi Kita sebutnya pelangkan ya Atau frame kosongan itu Dengan lem dasarnya Jadi ya Kita kasih lem dasar Peliling ya Tipis aja semuanya Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nanti Sebagai kain Dengan lem yang akan ditimpa Seperti itu Oke, teman-teman Setelah tadi frame-nya sudah siling dasar Ya Lalu ditata di Mujer straternya teman-teman Comowa Ditata Dikasih jarak ya Karena kalau sekenal aluminium itu Harus ada jaraknya Supaya Bisa nanti kita Tempelkan kainnya Di permukaan aluminiumnya Seperti itu Nah, kalau sudah Kita siapkan kain Yang akan kita pasang Di string aluminium teman-teman Kita siapkan kainnya Yang masih roh-roh-roh-lan itu ya Lalu kita pasang Di clamp Di clampnya Di meja stretchingnya Teman-teman semua Nah, kalau kainnya sudah di clamp Di meja stretchingnya Nah, sekarang kita tarik ya Teman-teman ya Kita tarik 4 sisi Nah, ini penting sekali ya Yang membedakan Sprint kita ya Dengan mungkin Perduian-perduian yang lain ya Harus ditarik 4 sisi Nah, supaya apa? Supaya seimbang Nah, ini kita tarik Kita kencangkan ya Sesuai dengan Ketencangan Dari karakter kainnya Sendiri-sendiri Sehingga gini teman-teman Kain putih T61 Dengan kain putih T77 Itu tarikannya Ya, karakternya itu berbeda ya teman-teman ya Karakter tensionnya berbeda Dan itu tidak bisa disamakan Berbeda juga nanti dengan Kain T120 yang kuning Seperti itu Nah, setelah ditarik ya Terus sudah Kira-kira sudah sesuai Dengan standar kita ya Jadi, di sini kita memiliki standar ya Jadi, tidak usah ya teman-teman Nah, ini ada permintaan ya Tensionnya minta sekirian Newton Ya, per cmdb Kalau ada minta lagi sekirian Newton Per cmdb Itu bisa ya Kami tetap bisa mengerjakannya Tetapi, kira-kira pertama adalah Sesuai standar kami Nanti kalau custom itu boleh Tetapi, ada charge tambahannya Karena custom Berbeda ya Berbeda dengan standar kami Tapi, setiap kain Itu kami sudah memiliki standar Tensionnya masih-masih Sehingga itu aman untuk digunakan Teman-teman sablon secara general Nah, untuk menghitung ya Memastikannya Tension kainnya Itu sesuai karakternya Itu dengan Tension meter Diukur ya Ditaruh di kainnya Nanti terlihat ukurannya Seperti itu Oke, sudah teman-teman Tempat kan? Nah, kalau sudah Sekarang, tinggal kita kasih Selotip ya Ini boleh selotip pening Boleh selotip kertas Tergantung teman-teman yang punya Di bagian dalam frame-nya Supaya frame-nya ini Tidak masuk ke dalam Jadi, rapi nanti pengelimannya Dikasih di bagian dalamnya Diputar ya Di bagian dalam Semuanya ya Semuanya yang akan dilim Nasih di dalam semua Dengan selotip Seperti itu Nah, setelah itu Sudah semua Sudah semepat Sudah siap Baik kainnya Frame-nya Selotip-nya Nah, sekarang kita Gunakan lemnya Seperti itu Nah, ini pengalaman 2 Kita kari ya Kita racik lemnya Dengan timbangan ya Teman-teman ya Supaya Komposisinya pas Antara Senyawa 1 dan senyawa 2 Di debu Seperti itu teman-teman Oke Nah, kalau sudah Semuanya siap Ya Lemnya sudah siap Lalu Sekarang kita oles Di permutaan frame-nya Dengan kain-nya Kita oles Dari atas Nah, olesnya Boleh pakai Karet rakel Silahkan Boleh pakai Trap Silahkan Boleh pakai Cikat Silahkan Tergantung Teman-teman Mencari handgunnya Yang sebuah apa Yang tebal Atau yang tipis Seperti itu Nah, yang terpenting adalah Kekuatan lemnya Ya Kalau handgunnya itu tergantung Kemauan dari masing-masing Produsennya Seperti itu ya Teman-teman ya Nah, oke teman-teman Nah, tadi sudah dioles Jangan lupa Ditekan ya Terus Lainnya juga Turunnya itu Rata Seperti itu Nah, jadi ketika sudah Dilem Lalu ditekan Ya, ditekan Malingga 10 menit Jadi 10 menit Per sekali Timpa Ya teman-teman ya Oke Nah, sekarang Setelah selesai Pemeliman yang Dua ya teman-teman ya Kita tunggu kering Sampai cukup kering Pemeliman yang itu Dan kering tangan Lalu kita Lain lagi Dilapiskan yang ketiga Ini fungsinya untuk Untuk Poli-poli Lainnya Supaya tertutup Kecis Serapat Dan nanti Lainnya itu Bisa menempel Sempurna di Keringnya Seperti itu Oke Nah, setelah Selesai Pemeliman yang ketiga Teman-teman Jangan lupa ya Silaktif yang Yang nempel Di bagian dalam Itu kita Kepas dulu Kita lupa Semuanya Ya Lalu Dipastikan bersih Semuanya Dari kotoran Lalu teman-teman Sudah selesai Nyopot cerotipnya Proses selanjutnya Adalah Kita Memendorkan Ya Mendorkan Tarikannya Ya Tarikannya Mendorkan Kembalikan lagi Rodanya Supaya Ini mudah Nanti ketika Kita Ambil Ya Setengah Kita sebaik Lalu selanjutnya Setelah kita Kendorkan Rodanya Kita copot dulu Klem-klemnya Kita copot dulu Semuanya Klem-klemnya Nah Setelah selesai Dicopot Kain Kain dan Klem-klemnya Kain Klem-klemnya Itu kita Kateri Kita kateri Dalam Dan perlu Biar Teman-teman Cara Potongnya Itu yang harus Perhatikan Cara potongnya Itu menyamping Kedalam Oke teman-teman Nah Setelah Tadi Sudah Dicopot Dari Dari Meja Stretching Sudah Jadi Untuk Klem-klemnya Sudah Kainnya Lalu Yang selanjutnya Yang tidak kalah penting Adalah Di bagian Dalam Itu kita Kasih Lem lagi Teman-teman Kasih Lem Memutar Untuk Merekatkan Bagian Dalamnya Dengan Frame Nah Seperti ini Nah teman-teman Kalau sudah selesai Proses semuanya Ini yang Proses selanjutnya Sebelum proses Puncaknya Yang terakhir Itu Di bagian Screen Samping ini Kita selotik Teman-teman Ini fungsinya Supaya Kain-kain Yang kita Nyebring Lewer Supaya Rapi Nah itu Di selotik Ya teman-teman Setelah Di selotik Ya teman-teman Proses selanjutnya Adalah Kita siapkan Hujan Ini fungsinya Untuk Merakati Merakati Selotiknya Di kainnya Di kainnya Dan krimnya Antara selotik Dengan krimnya Sebuah Kepuat Dan Kepuatnya Menyesuaikan Dari krim Dan krimnya Itu kita Panasi Kita panasi Dengan hujan Tapi ingat Hati-hati ya teman-teman Jangan Keluar Sampai ke Dalam Ke kainnya Nanti Akifannya Itu bolong Nah seperti itu Oke Baik teman-teman Sedihkan sekali Atau malah Terumit Ya wajar ya Karena memang Kita mengejar Kualitas Dan Alhamdulillah Kita sudah Mempunyai Persebut Step by step Sehari Output kami Itu kurang lebih Sekitar 50 piece Screen Sehingga Itu Masih kurang Untuk Mencukupi Kebutuhan Kita mendengar Nusantara Dan kurang lebih Operator ya Mengerjakan itu Tempat kami Hanya Satu orang ya Sekarang teman-teman Nanti bisa Dicoba di rumah Bisa diperhitungkan Ya Waktunya Dan lain-lainnya Oke Oke teman-teman Kita rasa seperti itu Terima kasih Sudah menonton Di channel youtube kami Dan apabila Ada masukan Ada kekurangan Silahkan tulis Di bawah komentar Di bawah ini Ya teman-teman Dan mungkin Ada pertanyaan Bisa Tunggu CES kami Dan juga Mungkin ini Baru Kami saja Yang berani Untuk mendokumentasikan Proses Menarikan Screen Alhamdulillah Dari awal Sampai akhir Nah ini Jelas Untuk Adikasi ya Teman-teman Semuanya Supaya Teman-teman Itu paham Dan bisa Memilih Screen mana Yang baik Dan screen mana Yang kurang baik Dan Sampai Ketika Membeli Teman-teman Pilih Yang Screennya Memberikan Garansi Ya teman-teman Garansi Yang kram Sampai hidup Dan garansi Minimal Itu adalah Sebulan Setelah Proses Pransaksi Oke teman-teman Saya akan Kami rasa itu dulu Terima kasih Selamat Beri-beri Usaha Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa